Halo anak-anak Jumpa lagi dengan Mujuyun Kita akan belajar agama Kristen Nah Sebelum kita pelajar Mari kita Berdoa terlebih dahulu Di surga Hari ini Kami akan belajar agama Kristen Tolong menghubungkan kami Dari awal hingga pada akhirnya Pembelajaran kami Dan terus memberikan Kami nikmat Terima kasih Bapak di surga di dalam Bapak Yesus Amin Nah pembelajaran kita hari ini Silahkan anak-anak Membuka Di dalam buku jambrut Halaman 47 Pembelajaran yang kelima Tentang aku Menyayangi keluarga Nana bisa membacanya Di dalam Yohanes 3 Yaitu 16 Di dalam Roma 5 Yaitu 8 Kisah para rasul 2 Yaitu 45 sampai Yaitu 47 Nana bisa baca di sana ya Oke Aku menyayangi keluarga Aku menyayangi keluarga ku Nah Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Menerima Keberadaan keluarga Menerima keberadaan keluarga Yang kedua Bersikap tulus dan santun Di dalam keluarga Tiga Mengenal cara mengasihi Dan kita harus belajar mengasihi di dalam keluarga Yang keempat Menunjukkan sikap mengasihi Nah Harus tunjukkan sikap kita Oke anak-anak Kita lanjutkan Nah Kita sudah belajar tentang Pembelajaran kita yang kemarin Yaitu tentang aku dan keluarga Dan sekarang kita belajar tentang bagaimana sikap kita di dalam keluarga Nah Di dalam keluarga Kristen Kehidupannya harus diikat oleh cinta kasih Kasih antara anggota keluarga dinamakan kasih apa anak-anak Kalau di dalam Apa Mengasihi di dalam keluarga Yaitu kasih Storge Kasih Storge ini adalah harus diikat dengan cinta kasih Karena adanya pertalian darah Ya itu namanya kasih Storge Nah Kasih antara anggota keluarga dinamakan kasih Storge Yaitu kasih yang muncul karena adanya pertalian darah Mengasihi artinya Kita harus memberi kasih Ya kita harus memberi kasih Nah Rasul Paulus juga di dalam kisah para rasul Dan di Roma juga mengajarkan kepada kita Tentang sifat-sifat kasih Tentang sifat-sifat kasih Kita juga akan belajar Bagaimana sifat-sifat kasih Nah sifat-sifat kasih adalah Di dalam satu korintus Ya Di sana Satu korintus adalah surat Paulus Seperti apa sifat kasih? Tidak cemburu Tidak cemburu Tidak cemburu pada orang lain Tidak cemburu-cemburu Nah ini Suka memberi atau murah hati Kita harus memberi kepada kita Tidak sombong Kita harus Kita berteman Satu sama lain Yang berikut Kita Harus sabar Ya Kita harus sabar Yang berikut Kita belajar Dan sifat-sifat kasih adalah Sayang kepada Teman Ya Sayang kepada teman Sombong Tidak memegahkan Ya Itulah sifat-sifat kasih Yang dapat kita Pelajar bersama Ya Oke anak-anak Perintah baru Yang diberikan Tuhan Yesus adalah Salih Kasih adalah hal yang utama Yang harus dimiliki oleh Murid-murid Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus mengajarkan juga Kepada murid-muridnya Bahwa Kita sebagai anak-anak Tuhan harus Melasihi Ya Perintahnya Kita akan disebut sebagai Murid Tuhan Yesus Apabila Sudah melaksanakan Perintahnya Yaitu Melasihi Nah Bukti kasih Tuhan Yesus Kepada manusia Adalah Dia Relamati Ya Dia relamati Di kayu salib Untuk meneguh seluruh Manusia Dan manusia Terima kasih Tuhan Yesus Kepada kita Ya Tuhan Yesus mati Untuk menghubungkan kita Dengan Dengan Bapak Ya Jadi Kasih itu kita harus lakukan Karena Tuhan kita Tuhan Yesus Sudah mati Untuk kita Itu Kita harus Memujudkan Di lingkungan Keluarga Terlebih Dan Karena Keluarga Adalah Lingkungan Terdekat Kita Ya Contohnya Contohnya Kita Mengasihi Di dalam Keluarga Adalah Saling peduli Saling berbagi Saling memaafkan Dan Saling Memolong Ya Itulah Yang harus Kita lakukan Peduli Berbagi Memaafkan Dan Memolong Nah Anak-anak Kita dapat Simpungkan Bahwa Mengasihi Kita harus Mengasihi Orang tua Karena orang tua Adalah wakil Allah Di dalam Keluarga Dan Kasih Kepada orang tua Dapat Dibujudkan Dengan Cara Mentaati Perintah Hormati Menyayangi Mendoakan Orang tua Orang tua Juga selalu Menyayangi Anak-anaknya Orang tua Rela berkorban Ya Dalam hukum Tuhan juga Diajarkan Kepada Kita harus Mengasihi Orang tua Karena orang tua Adalah Mengasihi Orang tua Harus Diwujudkan Dengan Cara Sudah Mesti Dijelaskan Tadi Jadi Mengasihi Harus Diwujudkan Melalui Perkataan Dan Perbuatan Perbuatan Pembelajaran Pembelajaran Hari ini Biarlah Pembelajaran Hari ini Dapat Kami Belajari Baik Dan Kami Dukkannya Di dalam Kehidupan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Kepada Bapak Yesus Terima kasih Amin